Permintaan hewan kurban tahun ini di Kabupaten Jemberana meningkat dibandingkan tahun lalu. Salah satu faktor yang mendorong meredahnya kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Bali. Selain melonjaknya permintaan, harga penjualan juga mengalami kenaikan rata Rp500.000 per ekor khusus hewan kurban. Meski demikian, pengawasan terkait hewan kurban ini tetap dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jemberana. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet pada Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana Iwayan Widarse Minggu 25 Juni mengatakan, pengawasan untuk hewan kurban baik itu kambing dan sapi tetap dilakukan guna memastikan kondisi hewan kurban layak. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan baik antemortem, posmortem menurutnya dilakukan di setiap tempat pemotongan hewan. Dinas juga telah membagi sejumlah tim yang akan bertugas pada Rabu 28 Juni dan Kamis 29 Juni mendatang di masing-masing kecamatan. Di kecamatan Melayu terdapat 26 titik, kecamatan Negara 9 titik, kecamatan Jemberana 8 titik, kecamatan Negara 7 titik, dan kecamatan Pekutatan 11 titik lokasi pemotongan hewan kurban. Fokus pemeriksaan kesehatan pada hewan kurban sebelum dan sesudah pemotongan. Sementara itu, sejumlah pedagang hewan kurban mengaku tahun ini mengalami peningkatan baik dari permintaan maupun harga jual. Salah seorang penjual hewan kurban, Fatul Mubin mengatakan, jika dibandingkan tahun lalu permintaan naik tapi kebanyakan dari Denpasar. Menurutnya, pemicu naiknya permintaan ini setelah meredanya kasus PMK. Tidak seperti tahun lalu akibat PMK permintaan dan harga jendrung turun. Sampai saat ini dirinya menerima permintaan kambing kurban hampir 400 ekor, dengan kenaikan harga dibanding tahun lalu sekitar 500 ribu rupiah per ekor. Balipos melaporkan.